Roti tawar dibuat kayak gini, ternyata laris banget untuk ide jualan Sangat disukai sama anak-anak, bisa dititipin di kantin sekolah atau dijual di rumahan ya Nah kalau kalian pengen tau gimana cara membuatnya, yuk langsung aja tonton videonya hingga selesai Nah sekarang aku mau bikin bahan isiannya dulu, ini bumbu halus sudah aku buat sebelumnya Ini aku pakai bawang merah, 3 siung, bawang putih 3 siung Dan ada lada bubuk juga, untuk lada bubuk nanti aku pakai yang bubuk aja Ini cuma bawang merah sama bawang putih ya, ditumis hingga baunya harum Kalau udah harum dan udah mateng bawang merah, bawang putihnya tinggal masukkan aja wortel yang sudah dipotong kecil kayak gini Ini aku pakai 2 buah wortel yang ukuran besar ya Habis itu tambahkan secukupnya air, kurang lebih setengah gelas Nah diaduk sampai kecampur dulu wortelnya Habis itu aku tambahkan kentang, ini untuk kentang sudah aku rebus terlebih dahulu dan dipotong kecil kayak gini Nah untuk kentangnya aku pakai kurang lebih 300 gram Ini ditumis ya, sampai nanti kentangnya halus Bisa sedikit ditekan-tekan ya, supaya nanti si kentang bisa halus Habis itu tinggal tambahkan bumbunya, aku pakai garam kurang lebih 1 sendok teh Dan ini ada kaldu bubuk setengah bungkus Tambahkan juga gula pasir sebanyak 2 sendok teh Habis itu diaduk-aduk ya, sampai kecampur rata Oh iya jangan lupa tambahkan lada bubuk secukupnya Lalu kembali, jangan lupa dikoreksi rasanya Kalau misalnya kurang asin bisa ditambah bumbu lagi Tambahkan daun bawang sebanyak 1 batang Untuk daun bawang sudah aku iris kecil-kecil kayak gini Dimasak hingga airnya menyusut dan nanti kentangnya bisa halus Nah kurang lebih seperti ini, ini untuk kentangnya sudah lembut Dan airnya juga sudah menyusut ya Matikan aja api kompornya, didinginkan dulu Lanjut aku siapkan 10 lembar roti tawar Ini aku pakai yang merk biasa aja, roti tawarnya Sisihkan dulu Sekarang aku mau bikin bahan sair Siapkan kurang lebih 15 sendok makan tepung terigu Ini tepung terigunya dicairkan terlebih dahulu ya Ini kurang lebih sama mencairkannya seperti kita bikin tempe menduan gitu loh Jangan terlalu encer dan juga jangan terlalu kental Bisa dikira-kira aja ya Nah sebetulnya kalau mau jualan itu Dari roti tawar aja sudah bisa jualan ya Bisa dikreasikan seperti ini Insya Allah banyak anak-anak suka dan lakunya cepat Nah kemudian ambil 2 lembar roti tawar Habis itu ditumpuk kayak gini Dan masukkan ke adonan basah, adonan tepung terigu Nah dibalurkan ke tepung terigu sampai ketutup semua Bisa dibantu menggunakan sendok kayak gini Nah untuk terigunya tidak terlalu encer ya Kurang lebih kayak gini nipas Kalau udah kita masukkan ke atas tepung panir Nah tuntaskan dulu kayak gini Biar nggak terlalu banyak tepung terigu yang masuk ke atas tepung panir Nah kalau udah tinggal dibalur-balurkan kayak gini Ke tepung panirnya sampai ketutup semuanya Ambil sedikit ditekan Supaya tepung panirnya nempelnya sempurna gitu ya Nah kayak gini Nah ini bagian bawahnya masih belum ketutup Aku tambahin lagi sambil sedikit tekan pokoknya teman-teman Nah sisi-sisinya juga ya Sambil dibalur-balurkan juga Nah kalau udah ini udah siap untuk digoreng Panaskan minyak terlebih dahulu Biar nanti udah siap langsung digoreng Nah ini sebelumnya aku udah panaskan minyak Untuk minyaknya udah panas Udah siap untuk menggoreng Ini untuk satu gorengan pertama Aku kasih dua buah seperti ini Karena ini ukurannya gede ya ratinya Jadi muatnya hanya dua Saat menggoreng Nah untuk menggorengnya pakai api sedang Tenderung ke kecil Jangan pakai api besar ya Karena nanti lebih mudah gosongnya Kalau pakai api besar Nah kalau udah kuning kecoklatan Bagian bawah udah mengering Bisa langsung dibalik Biar matangnya merata Dan goreng kembali Hingga sisi bawahnya kuning kecoklatan juga Nah kalau udah tinggal diangkat Nah ini tadi sebelum digoreng Agak kecilan ya Setelah digoreng agak ngembang kayak gini tuh Kelihatan jadi gede banget Habis itu tiriskan Teriskan dan goreng Sisanya hingga selesai Setelah selesai digoreng semua Dan ini udah gak terlalu panas Habis itu ini akan aku potong Menjadi dua bagian Ini dipotong dua bagian aja Masih kelihatan besar banget tuh Nah ini bisa dijual dengan harga 3 ribu Kalau segini nanti Kalau udah dikasih isian ya Nah padahal udah dipotong Tapi hasilnya masih gede banget tuh Makan satu ginian tuh udah kenyang Lanjut sekarang tinggal diisi Menggunakan isian yang sudah dimasak sebelumnya Nah ambil satu buah roti yang udah dipotong Habis itu ambil isiannya pakai sendok Dan masukkan secukupnya Nah tinggal diratakan Masukkan seperti ini aja Mudah dan simpel banget Bikin ide jualan tuh Gak harus pakai bahan-bahan yang ribet Pakai cara kayak gini aja Udah bisa langsung jualan Nah ini diratakan Ke pinggir-pinggirnya juga ya Nah ini tuh bikin kenyang Insya Allah lakunya cepet deh Karena isinya kentang Ada roti juga ya Yang bikin kenyang ya Seperti ini ya Lakukan hal yang sama Hingga semuanya selesai Nah ini saat Allah Ratinya udah diberi isi semua Kentangnya ini lembut banget loh Isiannya Rasanya juga gurih Asinya pas Enak banget Temen-temen Kalau mau cobain Boleh banget ya Nah buat temen-temen Ini rekomendasi banget nih Buat kalian yang suka Camilan gurih Wajib banget Dicobain Oke sekian dulu tutorial kali ini ya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya